assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman sahabat youtube dengan channel saya singhello 98 hari ini saya akan memasak sayur ya buat makan siang hari ini teman-teman jadi sayurnya apa ya saya tadi ke pasar jadi saya ingin buat sayur ini saya beli ini namanya sulur ya ini teman-teman sulur keladi namanya kalau sulur ini di tempatnya sulur keladi ada juga yang menyebutnya aku jam ini sulur keladi atau talas ini ini biasanya di sebelum dikoseng ya saya bikin oseng-oseng sulur keladi biasanya dipotong-potong secara kita mau motongnya tergantung ya ini dikupas dikupas seperti ini kulitnya ini kulitnya dikupas ya ini sulur ini masakan khas Kalimantan ya sudah banyak sulur keladi ini talas ini yang dibudidayakan ya nah ini dibuang dulu nah ini ini bentuknya sulurnya singkat aja biar cepat ya praktis seperti ini ini udah dibersihkan ya ini teman-teman jadi udah dikupas kulitnya udah dikupas seperti ini ini saya buat sayur-sayur tapi ya sebelum saya oseng dulu ini saya rebus dulu jadi saya rebus pakai air saya dikasih asam jawa sama garam supaya ini tidak datang ya saya sudah siapkan wajan kompor saya siapkan saya akan ini dulu saya akan rebus dulu ya jadi biar nanti seluruh keladi itu tidak biar nanti seluruh keladi itu kita hidupkan dulu pokornya jadi kita aduk dulu ya air asam jawa ini nah ini teman-teman supaya apa seluruh alas ini tidak tidak ini kita masukkan ya asam jawa nah kita masukkan juga garam ya teman-teman ya masukkan garam saya bikin sayur oseng-oseng dari seluruh keladi atau talas ya bahasa Indonesia nya di tempat saya bahasa daerahnya itu ujang kita tutup supaya cepatnya yang didih ini sampai dia lembut ya teman-teman ya jadi sampai seluruhnya ini lembut ini karena keras nih nah ganti setelah dia lembut baru kita angkat baru kita bikin bumbunya kita tumis baru kita masukkan lagi seluruh yang sudah kita rebusin sudah lembut ya sudah lembut ya teman-teman ya selurnya nah kita matikan dulu aja kompurnya ya terus kita masukkan ke sini kita lengkap dulu ini ngoseng-ngoseng seluruh keladi atau talas ya sayur masakan sayur khas Kalimantan selatan nah ini ya teman-teman nah ini kita sisihkan dulu ya seluruh 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 ini kita akan buat bumbu-bumbunya kita tumis ini saya sudah persiapkan cobek ya teman-teman ya jadi ini ada cabai ya udah saya potong nih biar praktis cepat aja cabainya udah saya potong ini ada bawang merah nih ada 15 biji ada bawang putih ini ada terasi ini juga ada asam jawa ini saya kecilkan dulu ya teman-teman ya saya kecilkan dulu nih kita masukkan garam ya garam sama micin satu sendok kita masukkan micin lagi kita ulek bisa di ulek pakai blender juga bisa tapi karena ini kan ulekannya kasar aja sekarang kita hidupkan kompor ya wajan sudah siap kita masukkan minyak koreng sambil menunggu itu panas kita ulek lagi oseng-oseng selur keladi selur keladi atau kalas kita masukkan ya teman-teman ya ini kita tumis kita tumis ya teman-teman ya ya inilah kalau hidup di kampung hidup di desa tanaman yang ada di belakang rumah kita seperti talas ini kalau kita pelihara gampang kita tinggal ambil tapi saya tidak punya saya beli ke pasar nah ini sebenarnya kita masukkan nih solar yang sudah kita rebus tadi kita masukkan air ya cukupnya aja sekarang kita masukkan ini tomat buah nah teman-teman ya untuk kita potong-potong ini tomat buah kita masukkan ini cabai besar ya omok kepal kalau mau besar hijau kita aduk selanjutnya kayaknya udah batang nih teman-teman ya kita tambahkan air sedikit aja nih sedikit aja selamat menikmati udah matang nih siap kita sajikan ya ini teman-teman sudah siap kita sajikan ya ini sudah selesai teman-teman ini oseng-oseng selur ya atau keladi atau juga talas nah ini buat sayur kita makan siang hari ini ya terserah ikannya mau ikan apa mau ikan kering ikan asin atau ikan apa saja sebagai penambah menu makan siang hari ini ini teman-teman nah ini baik pada kali ada yang nonton lagi video ini ya jangan lupa dukung channel saya sehingga L98 dengan cara mensubscribe ya like komentar di bawah ini dan jangan lupa ya teman-teman hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan sampai jumpa lagi ya di video terbaru saya selamat menikmati